Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menambahkan batang untuk sebelah sini dengan cara dibor untuk mendapatkan batang dahan supaya lebih indah lagi dijadikan bonsai. Oke sahabat, sebelum menyimak video selengkapnya, mohon dukungannya ke channel kami dengan di komen dan subscribe supaya lebih bermanfaat lagi untuk para bonsai pemula khususnya ya. Dan subscribe, nyalakan tanda notifikasinya biar tidak tertinggal selalu apabila channel kami update mendapatkan notifikasinya. Oke sahabat bonsai dimanapun Anda berada, sistem penambahan dengan sistem ditempel. Dan saya akan mempraktekan dengan sistem dilubangin dari sebelah sini, tembus sebelah sini, menggunakan tunas-tunas yang dari akar atau hasil jangkukkan dan usahakan batangnya yang mudah ya seperti ini. Atau yang seperti ini, supaya proses pembesarannya cepat sekali supaya menutupi lubang yang kita bor. Oke untuk selanjutnya kita saksikan bersama-sama sistem pelubangannya dan sebaiknya gunakan mata bor yang seimbang dengan batang yang akan dimasukkan ya. Nah disini saya sudah ada bor ya dengan mata bornya yang agak besar lah. Nah mencari di gudang barusan tidak ketemu ya. Oke untuk selanjutnya kita proses pelubangan. Saya akan melubang sebelah sini supaya lebih ideal. Jadi sebelah sini ya, walaupun terlalu ada yang keluar sebelah sini, kita lihat saja yang proses pertumbuhannya lebih cepat. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman semua, proses pelubangan anti-putrinya sudah ya. Ini sudah lubang, ambil tangan-tangannya saya. Dan saya akan lubangnya miring begini ya, supaya tunas yang ujungnya ke atas. Kalau rata-rata terlalu rata terlalu rata, jadi terlalu siku ya. Jadi kalau pohon tropis biasanya naik dulu baru ada perlantingan ya. Oke untuk bagian yang dimasukin, kita buang aja supaya proses masukinnya lebih mudah ya. Jadi saya mengambil yang dekat aja, ini bekas potongan akar yang tumbuh tunas dan saya akan gunakan untuk membikin batangnya. Terima kasih telah menonton! Oke sahabat bonsai, ini sudah proses memasukkan ini ya. Jadi ini sampai mentoknya seberapa, lalu kita yang bagian dalamnya kita kupas lagi supaya lebih cepat menyatu dan kalau sudah menempel baru ini dipotong. Jadi ini untuk buat dahan juga ya. Oke, kita kasih tanda dikit aja segini. Nanti yang dikupas bagian dalamnya ya. Supaya menyatu dengan kayu bagian dalam si pohon ini juga. Tuh, 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 tuh. Tuh, 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 tuh. oke sahabat bonsai dimanapun anda berada ini proses eh lubangan sudah ya sudah sesuai yang direncanakan oleh saya jadi jadi itu bekas kepasannya tadi kita masukin dikit aja ya Nah kita tarik sedikit lalu untuk menghindari proses pembusuk pembusukan atau air yang masuk kita menggunakan serap pembium juga ya ah 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 ha ah ah Istilah. Istilah. Istilahnya. oke sahabat pun saya dimanapun Anda berada ini mudah-mudahan sesuai yang saya harapkan ya sekian dulu tip atau cara membuat dahan untuk jenis bahan bonsai kita yang kita sayangi mudah-mudahan sesuai yang kita harapkan selamat mencoba mudah-mudahan ini sesuai yang diharapkan tetap semangat dan berkaya wassalam